Halo guys welcome back to my channel Adi Mangalaya channel masih tetap bersama bro Miko oke guys dengan bro Anu, eh bro Anu ya, bro Anu lagi, ade dengan gue Miko ya, welcome back lagi ya di Adi Mangalaya channel jalan kapok-kapok lah ya untuk nonton channel ini kan gitu bro ya kita makasih lah ya untuk para kilaper-kilaper di luar ya kilaper-kilaper di luar sana yang udah subscribe, terimakasih dan mohon dukungannya tetap supaya channel ini jalan kan begitu oke seperti biasa kali ini kita tetap unboxing dan review dari figure, foto sih ya, enaknya apa ini kali ini ih kalau musim panas gini bro ya, ini kita harus kan umbuk yang adem-adem lah dari kemarin kita umbuk yang panas-panas ya panas ya, memang hot lah hasilannya yang bening-bening gitu lah ya, nah kali ini kita, ada gak gini ya bro? ada ya, ini buat dia bro, saya mau makan yang bening nih woi, artis makerin saya nih bro, aduh, ini dulu mantan saya ya mantannya, mantan majikan ya oh iya, mantan majikan aduh, oke ini dia Hot Toys Wonder Woman Justice League ini adalah seri yang kedua sebelumnya, Maltese Bandwari Wonder Woman itu yang versi BVS BVS ya tapi saya gak prefer PO itu, saya prefer PO yang ini kenapa? yang kedua apa karena lebih mirip atau lebih sexy atau gimana? nah itu saya gak tau ini, kalau ngeliat dari iklannya, dari ko-bunya juga mirip banget gitu mirip banget, karena banyak orang PO ini bukanya itu mirip ya kayaknya ini mirip banget nih, ini aslinya ini aslinya ya, ini begitu padahal ini gak ada aslin-aslinya nih oke ini sekarang kita lihat review dari box-nya ya design box-nya, ini keren box-nya ini keren box-nya, ini kalau Hot Toys memang bagi para kilaper-kilaper disana ya kolektor-kolektor, biasanya kan suka nih ngeliat si box-nya juga ya ini box-nya ya design-nya gelap gitu ya warna ada lambangnya Wonder Woman, oh ini sama seperti yang sebelumnya ya you can save the world alone cuma untuk yang Wonder Woman ini dia di warna, di lambangnya Wonder Woman dia berwarna gitu ya nah ini ada box yang kemarin dari Batman, nah itu bener kan kalau yang namanya Batman ya batman-nya, iya iya oke, kita langsung begini, kita unlock ya guys, kita sudah gak tahan lagi untuk unlock yang bening-bening ya kan gitu ini gak dari januari nih bro januari nih ya dari januari bro ini kuat sekali ya bro, agak unboxing seorang Wonder Woman yang jadi cerita ini kayak screw-nya, ini kita perlu tahu nih perlu tahu ya, kita kasih screw-nya head sculptor ini namanya Sooyong Lee Sooyong Lee, nah ini kalau memang sculptnya bagus ini, ingetin namanya ini ya Sooyong Lee ya kalau aku temukan di jalan, nanti minta tantangan nah ini udah sekilas oke, sekarang kita langsung kurus abad jaya oke oke, di unbox wah, masih MISB MISB oke kebahagiaan RAKIKI ini RAKIKI ya wih, dapat buka yang pertama ya bro ya oke mantep sekali ya wuh, bau baru baru ya bro ya wuh, ada dua lapis baunya memang waduh, ciri khas Hotos ya wuh, jangan kelihatan ya sensor bro wih, mantap bro waduh wih, keren sekali ya wuh, banyak sekali aksesorisnya ternyata bro ya dapet ya, ada apa aja nih waduh, coba kita nanti kita bongkar-bongkar ya aksesorisnya ya siap, 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 siap oke oke guys, sekarang kita bahas di aksesorisnya ya dapet apa aja nih bro waduh tapi sebelumnya kita harus ano ya apa namanya jangan lupa kelapar-kelapar untuk baca manual booknya ya ya itu manual booknya bisa dibaca ya biar tahu dan tidak salah nanti apa namanya tapi ini bahasa Inggris bisa ya ya agak kurang paham sih ya apa yang bisa kayaknya bahasa Anun ya Eropa nih Eropa ya 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 oke sekarang kita bahas yang pertama ya waduh mother bugnya mother bugnya mother bugnya waduh mother bugnya nih ya bro ini keren sekali ya wuh, detailnya luar biasa ya ini yang dijaga oleh bangsa Amazon Amazon ya bener-bener sekali ya karena dia kan Lady Prince ya Prince Diana ini dari Amazon ya iya iya di daerah-daerah apa itu loh terime apa susah nyebut-nyebutnya oh gitu silahkan tonton sendiri ya oke siap-siap ini perbandingannya sebelumnya oh ini ya ini yang-yang-yang-yang Batman tactical kemarin ya ini lebih gede ini ya lebih gede bener sekali ya berat juga berat juga ini ya tapi sama juga ya oke oke next kita bahasa apa ya ini ini clocknya nih ini waktu ini menjaga Prince Diana nggak kedinginan ya kedinginan ya soalnya bajunya kan minim gitu kan bener-bener bener-bener ini seperti seperti jubah lah ya jubah gitu ya biar kedinginan ya kedinginan dan menutup aurat gitu ya aurat ya supaya nggak kelihatan ya kelihatan apa anu-anu anu ya oke next 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 oke iya 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 semua ini ini iya 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 si disenjatanya ya kita mulai dari bawah ya dari bawah dulu ya ini tisinya ya siunya ini keren sekali tulisan-tisannya ini bro ya jauh kuno ya jauh kuno-jauh 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 waduh ngeri sekali ada papa mama nih bukan nih oh iya papa ya papa mama mama Tama ya apa nih ini kayak bahasa Amazon ya iya bahasa Amazon ya ini dibanding logam ya iya banyak kamu pegang nih plastiknya ya pasti kayak logam ya memang otos kalau bikin-bikin detailnya gila sekali ya ngeri-ngeri pokoknya ngeri ya ngeri ini oke bahannya banyak karet-karet nih ya karet-karet ya pada sini pendak ngelukai gininya tangannya juga ya mulus itu ya oke kita kembali ke pedangnya ya pedang apa namanya God God Killer God Killer ini ya ini pedang khusus membunuh Ares ya Dewa Dewa tapi justru sendiri ini bukan God Killer ya iya God Killer itu sendiri ya Wonder Wonder Woman itu sendiri God Killer yang ternyata ya cuman saya lupa gimana dia dapat pedang ini lagi ya kan dia dihancurin sama Ares waktu itu dihancurannya coba guys kalau ada yang tahu nih coba di komen ya komen di bawah ya gimana dia bisa dapat pedang ini apakah dia kepandai besi lagi atau bagaimana kan gitu mungkin ada cadangannya dia masukin mungkin mungkin ada cadangannya ya tapi ini bahannya plastik bro plastik ya plastik bukannya kok kayak anu ya ini detailnya ngeri loh ya apa namanya detailnya ini tuh liat nih sampai ada yang patah-patah ini ada seperti bekas apa ini nggak dibikin mulus ya ya compeng-compeng ya ada compengnya ini ya habis perang gitu ya ini ada compengnya bukan dari sana ya iya iya bener-bener bener-bener coba kita fokuskan nah itu bro seperti itu dipakai gitu ya ya betul sekali ini berapa kali sampai hal seperti itu dipikirkan ya dipikirkan oleh otos ya terus kita dapat apalagi ini nah ini efek tembakan ya bulet ya ya ini efek tembakannya ini sistemnya magnet ya ada magnetnya ini tempat lagi dimana bro di ya nanti kita coba ya di gambarnya ya oke ada berapa efek ada empat ya dapat ya betul sekali ini untuk sarung pedangnya ini apa ya ini harnessnya harness ya kayaknya ya jadi kita coba pasang ya coba ya kita pasang fisik langsung yang berikutnya kita dapat telapak tangan ya kita lihat telapak tangannya pilihannya ya ada banyak ya yang menenggam ada yang megang pedang ya megang pedang sesuai ada fungsi masing-masing dan ini nih yang berikutnya ini tali lasso ya yang itu mengikat orang-orang yang enggak mau jujur nih nah iya iya waduh ini bahaya nih ya kalau megang ini bahaya ya bisa jujur nih bisa jujur nih kalau saya jujur aja sakit pegang saya ini dulu dari tadi bukuk yang bikin video ini tadi katanya enggak sakit katanya udah oke katanya fit ya oh ini nih ya waduh ini seperti plastik gimana ya lentur ya sebenarnya kita bahas nih aksesorisnya belum nih biar terakhir aja dulu safe the best for last ini yang beda bahannya ini oh iya yang tadi ya benar-benar ini ini untuk dipinggang ya lebih bagus ya lebih lebih nyala ya ini bahannya kayak ada campuran benangnya benarnya lebih ngeri ya lebih bagus nih lebih bagus nih coba bandingin tadi yang tadi warnanya bro ini warnanya pucet ya ya ini pucet pucet ya padahal ini yang dipakai kan tapi kesannya kayak menyala kesannya dia menyala terang lebih terang mungkin itu ya udah kena-kena lampu mungkin ini nyala ya ya oke sini dan ini downloadnya ya yang dia lagi panas panas ya ngeluarkan jurus ya Oh iya betul ya lagi yang lambangnya gitu ya ya betul sekali Wakanda forever ini apa ya Oh iya di lengannya ya bener-bener cuman dapat satu ya kita coba cek ya kalau cuman satu ya sekarang kita tunggu dulu nih tunggu dulu kita lihat stand basenya dulu oke stand basenya tetap sama dengan yang kemarin bro untuk apa ya tactical suite ya sama tidak ada bedanya ini dari plastik juga tapi detanya oke itu aja sih sebetulnya ya cuman disini tulisannya The Wonder Woman gitu aja ya ini dan yang terakhir adalah figurnya dan yang terakhir adalah figurnya figurnya itu Star Wars oh Star Wars itu bro oh iya iya sorry sorry gue kira itu Wonder Woman ya oh itu lagunya ada nih ada ya Wonder Woman walking on the street wuush oh bukan tuh present moment itu moment tuh bro wuush ini kita buka ya oke kita lihat dulu nih kita lihat dulu ya detelnya bro sensor bro sensor ya kalau bagi yang pengen lihat beli aja beli aja ya detelnya gila sekali ya pahanya bro pahanya ini kakinya dong fokus fokus dong fokus ya salah fokus ya hmm kakinya ya waduh gitu sensor lagi sensor lagi ya oke bagi yang pengen lihat apa isinya ya tinggal beli aja ya betul sekali ya kita coba ya kita lihat kengerian detail headscopnya ya dari Lee Jongwil ya bukan ya tau siapa namanya apa namanya ya oke wuhh detelnya oke juga ya bro sama mirip ya ini rambutnya kok bisa itu begini ya mungkin belum keramas dia bro oke ini kita lepas ya hmm oke gimana bro mudahnya cakep banget ya cakep sekali ya jatuh cintalah bro wawis bibirnya dia bro matanya ya bibir dan matanya mirip sekali ya nah kalau kayak gini lumayan nih mirip nih ya nah ini mirip nih nah ini mirip nih karena banyak yang bilang ini memang enggak mirip enggak mirip ya tapi kalau dilihat-lihat kayaknya mirip juga ya ya apa karena ini karena pencahayaannya juga mungkin ya dari sini kan mirip juga dari sini mirip ya mirip juga ini cuman hidungnya kayaknya terlalu mancung ya ya betul sekali hidungnya terlalu mancung ya terlalu mancung ini hidung ya bener-bener tapi bibirnya dan matanya kok tau bro terlalu mancung berarti matiin bener dong bro yoo jelas dong ini favorit gua ini pasti gua perhatiin terus ya setiap inci detailnya ya anu ya anu ya pokoknya oke oke dari rambutnya gimana bro ini rambutnya rambutnya bentarnya saya masih terkesima ini bro terkesima ya jangan lama-lama bro berasinya ya berasinya ya berasinya ya iya betul sekali ya rambutnya rambutnya gimana ya gelombang ya bergelombang ya dengan wonder woman kalau wonder woman kan dia bergelombang gitu ya rambutnya iya betul sekali ya tapi gak mungkin sih bergelombang terus kayak habis dari salon gitu bener-bener ya oke lah ya lumayan lah ya lumayan ya sekarang ya sekarang kita ke bodinya ya ini ya oh armor ya bodi lah bodi bodinya bad.. bodinya gal gadot bener nih bodinya ya tulang-tulangnya gal gadot bener nih terus tangannya bro urat-turat tangannya nih urat-urat tangannya apa ototnya otot ya kecil tapi eh berotot gitu betul sekali ya uh bodi gal gadot ya bodinya bener-bener bener gal gadot hui sampai belakang ini bro hui nah ini memang mirip ya ini nih loh yang ini salah satu masalah ya pantatnya kelihatan itu banyak-banyak kolektor yang di custom ini diatur lagi supaya nggak kelihatan ini lihat pantatnya ya mungkin kalau bro meko sih ya nggak papa ya kalau saya seneng aja ini coba kita lihat oke kita lihat ketangannya ya betul sekali ya kelentikan jarinya ya jarinya ya ini apa bagus sekali ya nih armonya nih saya dari pertama terkesima ya kayak besi gitu ya besi dan catnya nih bagus sekali ya bagus emang ini yang baru-baru perhatiin tuh kebuka gini emang ya cuman saya lihat dari rumahnya keras ini bahannya keras ya kalau ini empuk ini empuk ya karena silikon itu ya silikon ya betul sekali ya cuman ini nggak tahu nih bisa ngelotok ya ini kayaknya enggak sih bro ini banyak safety ya ini ini retak-retak soalnya dia memangnya kaki ya tutupnya ini tutupnya keren sekali ya ini kan saya emang Iron Man ya Iya bener sekali ya ini apa nih bahannya nih bro plastik ya ini kayaknya plastik ya plastik ya plastik-plastik gradasi warnanya oke ya ini juga plastik jadi nggak nggak ngelotok ya ini bukan klit ya bukan klit ya aman oh iya aman aman sih 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 ini bikin bootnya keren juga ya bootnya ya saya baru perhatiin ini anu Wonder Woman ya bootnya ini high heel juga dia iya ukuran berapa ya nggak mau beliin istri gitu nggak nggak mau beliin kagadot oh kagadot waduh ini nih ini belum nih udah oke ini sekarang kita coba sedikit ya untuk artikulasi untuk kepala ini dia bisa 20 derajat aja nih bro jadi aja nih gitu aja gitu aja ya 20 derajat aja 20 derajat ya jangan jangan lupa ya sampai tergores ya kedepannya juga sama nah ini ya dikit aja dikit aja nggak terlalu gini ya nggak bisa 20 derajat tapi kurang nyocit dulu kalau dinaikin ya iya iya terus kemudian nonton lengan ini ini lengan sedikit banget iya bener sekali cuman segini aja nih 60 derajat 60 derajat iya tadi saya coba agak lebih ini sudah sudah ada kewaketan ya kayak getas gitu ya badannya nggak cap ya 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 cap ya tiati gas ya tapi takutnya dia robek karena kebanyakan juga yang kolektor-kolektor ini sampai ke tiangnya yang sobek tuh ya yang sobek ini kelemahannya one-woman mungkin body hot toys untuk seamless nya ini agak kurang sebagus apa namanya ada namanya brand kayak beli itu kan gitu saya tunjukin itu lebih bagus lebih bagus lebih kenyal ya ini agak kering ya jadi rawan renyah lah teman-teman problem ini untuk kemana bisa ke depan segini bagus gitu aja ya gitu guys gitu aja yang ke depan ya 80-60 dan satu lagi segini gitu ya ngeri banget tapi ini bagus boh ya sebenernya ya ngeri juga ya kalau untuk pose lama ya jadi untuk pose foto mungkin bisa guys ya untuk hanya sebentar aja untuk pose foto oke lah tapi kalau untuk lama di dalam etalase ya nggak pot sekali nah ini tuh berubah lagi nih tuh kan bener-bener pose nya tuh tegukannya ya ada apa nih untuk puting oh iya udah mulai kita balikin aja deh ya takutnya nanti rombe dia gitu kalau paling aman ya museum pose ya wah bener sekali 3 juta lebih nih bro ya ya 3 juta nggak setemah bro ini bisa ditekuk ini bisa ditekuk 40 derajat aja 40 derajat ya tapi udah yang lama-lama tuh ya yang lama-lama guys ya untuk sisi foto aja lah ya terus kembalikan lagi seperti semula pose museum lah ya seperti ini biasa aja kalau terlalu lama sih ini bisa pecah ya sih bener-bener sepunya ya untuk kaki enak gue ya segini aja nih oh segini aja karena ini ya bajunya segini ya takutnya kegores ya terus bener-bener bututnya sebenarnya buru buru ini buru ini kapes ya ini bisa deh oh cuma sekitar kapes kapes tadi kapes jangan dipaksakan bro rabutnya patah 3,5 juta bro melayang Untuk kaki, kakinya begini aja ya Sekarang kita compare mungkin ya dengan Batman Kemarin ya? Kemarin kita bikin Batman Wah ini ditempel ya Ini style base nya sama semua ya Udah lengkap? Ren ya? Oke Keren nih gue sih Jolin Tapi ini kurang lengkap loh? Harusnya kan Trinity nih ada pasang lagi satu ya Superman Ada ya? Ada ya? Ini bukan kasih Justice League ya Ini BTS nya ya? Abang Superman Ini dia Trinity Sebenernya kalau standarnya untuk koleksi DC Cukup 3 ini wajib ya Tiga ini cukup lah isinya ya Taruh lebih mantap ya Nah sekali Oke Kesimpulannya gimana ya bro? Untuk figure Wonder Woman ini? Untuk Wonder Woman oke ya dari body Bagus ya ya Mukanya lumayan mirip lah Cuman ini hanya minis di hidung ya Hidung ya Hidungnya aja terlalu panjang gitu ya Kalo untuk rambut oke lah Cuman ini bahannya ini yang kita sangat sayangkan ya Bahan body nya ini yang sangat kita sayangkan ya Apa ya? Getas itu ya? Getas itu ya? Kering gitu ya Kering ya? Seperti yang ini ya? Bahan yang lainnya ya? Ada brand namanya kitchen Atau sekarang namanya teh bilik itu lebih kenyal ya Kenyal ya Kenyal lebih aman lah ini agak seti hati gitu ya Dari segi kostum oke Keren Keren Karena baru pertama kali gue liat ini Waduh kostumnya Keren sekali ya Paint nya tuh Dulu kayak logal ya Perfect lah Perfect Rapi ya Cuman apa? Plastik ya Plastik ya Terus yang sayang ini mungkin pedal nya ini ya Bukan die cash ya Dibikin die cash kan gitu bro Atau mungkin dia berat gitu ya Ini aja gampang copot nih Bisa bisa Ini kan gampang copot Ini salah satu Apa namanya? Kendala juga ya Kalau takutnya dibikin die cash Dia cepat lepas ya Karena ini cepat gampang lepas ya guys Gampang lepas ini Gampang lepas Mungkin itu juga pertimbangannya Oke guys Mungkin itu aja ya Review dari kita Jangan lupa buat kliat for kliat for disana ya Jangan lupa buat kliat for kliat for disana ya Tolong di subscribe Subscribe Tolong di subscribe Jangan lupa di like Dan like Share Share Jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Jadi dapat video update dari channel ini Nah Oke itu Berikutnya videonya kita akan bahas ya Ada flash Dan masih banyak lagi Ini next kan ada video lagi ya Ada Jadi jangan kemana-mana Di ending videonya Ada videonya Wonder Roman dengan Memakai semua aksesoris ini Oke Thank you guys for watching See you in the next video Bye 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 hungry Bye 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 Terima kasih telah menonton!